Kemudian kita bersalam-salaman Hubungan Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi dengan Bupati Tapanuli Tengah Bahtiar Ahmad Sibarani memanas Polemik bermula usai mantan pangkostrat itu menuding Bahtiar tak sayang rakyat sehingga banyak keluarga miskin di Tapanuli Tengah Gubernur Sumut Edi Ramayadi mengaku tidak akan membantu Bupati Tapanuli Tengah selama masih di jabat Bahtiar Ahmad Sibarani Tapi Edi menegaskan tetap langsung ke masyarakat Tapanuli Tengah Edi Ramayadi enggan berkomentar banyak terkait perbedaan pendapat dengan Bupati Tapanuli Tengah Perbedaan pendapat antara dirinya dan Bupati Tapanuli Tengah merupakan urusan internal pemerintah Sumatera Utara Anak-anak itu, bupatinya adalah anak buah pedul Benul itu urusan Bupat Tapanuli Tengah, benul dengan bupatinya Hanya gara-gara wartawan ini yang tidak jelas, akhirnya semua tidak jelas ini Ini wartawan yang perlu direformasi Pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi langsung disambar Bupati Tapanuli Tengah Kami kutip di video yang diunggah di kompas.com, Bahtiar menanyakan balik soal kinerja orang nomor 1 di Provinsi Sumatera Utara itu Pertanyaannya, apapun undur sudah melaksanakan hal sedemikian Kami juga pada hari ini mengundang secara terbuka, kami ulangi Mengundang secara terbuka dan melihat secara nyata bahwa ada jalan-jalan di Tapanuli Tengah Memaksa luruskan jalan-jalan di Tapanuli Tengah Yang itu jalan Provinsi Sumatera Utara yang sangat banyak hancur Dan banyaknya hancur jalan-jalan di kampung dan kota lain Yang tugas Provinsi Sumatera Utara Tolong itu perhatian Gubernur supaya diperhatikan dengan baik Kami nyati tujuan Gubernur baik, tapi cara penyampaiannya yang berbaik Jadi oleh sebab itu kami sampaikan, Pak Gubernurnya tolong berada berbicara dengan baik dan sopan Berbagai kalangan pun gerah dengan aksi saling sindir dua kepala daerah ini Ketua DPRD Sumatera Utara meminta keduanya duduk bersama Ini kan semua kepentingan untuk masyarakat Untuk membangun antara Gubernur dan Bupati, kan mereka harus sinkron Baskam yakin, Bupati maupun Gubernur sama-sama memiliki misi Untuk membangun Sumatera Utara lebih maju Dan mesejahterakan masyarakat Sumatera Utara Saya hanya himpau kepada kedua, ini kan antara bapak dengan anak Atau bila kadang-kadang dengan abang dan adik Ini kan bisa sering sindirisi Duduk bersama, kita bicarakan apa langkah-langkah untuk membangun ke depan Tanya terkait kemiskinan di Tapanuli Tengah Gubernur Edy juga menyindir keempat batiyar yang tidak pernah hadir Dalam undangan kegiatan Edy menyebut, batiyar tidak pernah hadir selama satu tahun ini Jadi, Bupati tak sayang sama rakyat atau sama Gubernur Tim Liputan, KompasTV